Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di Refinalue Channel guys Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusan usahanya ya teman-teman Oke tanpa lama-lama teman-teman Ini aku sudah berada di depan rumah Angringan Ini tadi aku nemu di jalan ya Ini dekat rumah istri juga Jadi ini jalan menuju ke Kalau teman-teman tau Banyuang ini Jalan menuju ke Kawaijin juga bisa ke sini teman-teman Jadi di daerah Banyuang ya disini Masuk ke camatan Gelagah ini masih ya teman-teman Jadi disini aku mau share ke kalian semuanya Untuk desain dulu ya Seperti biasa, yuk simak terus videonya Buat kalian yang ingin juga punya usaha Angringan guys Ini namanya rumah Angringan ya Oke teman-teman jadi ini tampak dari depan dulu ya Ini lumayan bagus untuk parkirannya Karena tidak terlalu makan jalan disini Dan papan namanya juga unik Karena disini khas dari Banyuang ya teman-teman Untuk atapnya juga Ini menggunakan rumah adat sebenarnya Ciri khas rumah adat Oke di luar disini ada tempat duduknya Ini memang di daerah pegunungan teman-teman Makanya untuk tanahnya ini disini agak tinggi Ya apa terasiring namanya Disana itu ada sawah-sawah teman-teman Oke kita langsung saja masuk disini teman-teman Nah ini namanya Angringan Kembang Galengan Rasa nikmat harganya Rakyat puis keren Bahasanya tuh Nah Jadi disini sahdu sekali teman-teman Baru masuk kita sudah dimanjakan oleh pemandangan sawah Seperti teman-teman melihat disana agak gitu Dan disini ukurannya Untuk keselurannya kurang lebih 10 meter nih teman-teman ya Jadi ini desainnya ini sangat unis sekali Karena ini membentuk rumah sebenarnya teman-teman Kalau atapnya bisa teman-teman melihat Gak ada yang mewah sih disini Untuk arsitekturnya Bisa teman-teman Langsung saja lihat untuk desainnya Jadi yang samping kanan dan samping kiri Disana itu Bentuknya langsung miring kayak gini ya teman-teman Tinggal di tengahnya Bisa teman-teman cek disitu Ini hampir sama dengan rumah adat Rumah adat Jawa Timur kalau gak salah ya Saya teman-teman cek dulu disini teman-teman Dari atas ya atapnya Nah ini kalau nampak dari samping teman-teman Jadi sangat sadu sekali Dan untuk pinggirannya ini menggunakan bambu teman-teman Nah disana langsung memadangkan sawah Ini pas juga aku waktu mau maghrib ini Aku kesini teman-teman Jadi sangat adem juga disini Dan disana langsung jalan raya guys Oke langsung saja kita masuk ya Kita masuk Oh iya untuk lebarnya ini kurang lebih Berapa meter ini 5 meter kan ini ada teman-teman 5 meter ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Kalau yang kesana itu kurang lebih 10 meter guys Oke langsung saja masuk Untuk kita lihat secara langsung desainnya teman-teman Nah kalau dari depan sini bar shopnya Kelihatan Nah disini keren ya Ada tulisannya buka tutup ini kalau gak salah Nah itu ya Ada buka tutupnya teman-teman Jadi sangat asik sekali Tapi disini untuk bar shopnya Kita menggunakan ano ya Menggunakan tembok disini teman-teman Kita lihat dari luar dulu ya Ini sederhana tapi ya estetik gitu ya teman-teman Sederhana modern ini guys Nah ini Ini tampak dari samping sebelah kiri Disana Bar shopnya ya Ini yang di depan ini bar shop Tapi bar shopnya disini agak tinggi teman-teman Nah disini juga Langsung untuk yang Nangkering disini guys Wah keren Sahdu guys Oke langsung saja masuk ya Aku juga penasaran ini di dalamnya Kayak gimana Nah disini semua menggunakan bambu ya teman-teman Bambu utuh kayak gini Yang sudah di kasih Play tour ini ya Untuk keamanan bambunya Kursinya juga Semuanya dari bambu teman-teman Ini bisa teman-teman cek disini Tapi bambunya sudah di play tour semua ya Ini tampak depan juga ada disini Untuk tempat duduknya Jadi yang pemandangan langsung jalan juga Bisa duduk disini teman-teman Disini juga sama Semuanya terbuah dari bambu guys ya Tapi bambunya ini ya Bambu-bambu Anyaman semua ini ya Tidak ada bambu yang ala kadarnya gitu Nah sana juga ada beberapa meja Ini yang bikin unik disini guys Ini Meskipun kayak gini Tampak sederhana kayak gini Ini tapi Nah ces-cesannya ini Ini buat naruh hp nih guys ya Ini kayu Kayunya itu juga sudah Pesenan semua mungkin ini ya Pih keren Jadi model kuno gini gitu teman-teman Tempat ngopinya Nah ini Jadi belakang langsung Pemandangan sawah kayak gini Sangat sadu sekali Pembatasnya hanya ini Nah tapi disini ya Di apa Dikasih plaster dulu ya teman-teman Untuk lantainya Plaster biasa saja Gak usah menggunakan keramek disini Yang digunakan Dan tingginya juga gak terlalu tinggi nih Kalau disini tetap pakai kayu teman-teman Untuk kekuatan mungkin ya Karena untuk yang di atas ini Harus memang benar-benar kuat Kalau bambu mungkin ada jangka waktunya sih Mungkin Nah disana juga Tampak banyak sekali Nah ini Ini yang saya buat unik teman-teman Ini juga ada kursi Tapi disini mejanya kecil kayak gini Ini mejanya Jadi kita bisa duduk disini teman-teman Kita coba Nah Langsung lihat kesana guys Wah ini juga waktu senja Pas sekali Menikmati memandangan Oh iya disana ada tulisan itu Kembang apa itu Aku baru tau disini teman-teman Padahal ini dekat rumah istri Sebenarnya Nah bahkan juga cuci tangan Yang mau makan bisa disini Karena yang dijual juga Yang namanya angkeringan ya Tergantung kita Menunya apa saja Ini mungkin tempat sabun ya Ini langsung Bisa cuci tangan disini teman-teman Ini juga sama Jadi konsepannya juga Ngambil pojok sebelah sana ya Untuk Apa itu bar shopnya teman-teman Bar shopnya juga lumayan Ini ada tulisannya rumah angkeringan kembang Ke lengan Ini juga pasti menggunakan bambu ya Teman-teman Dan juga triplek disini Patasannya ini Jadi bener-bener didesain Secara Secara menyeluruh Secara rapi nih teman-teman Jadi ini untuk Bar shopnya Kurang lebih 2 meteran ini ya Cuma gak dibikin Gak dibikin persegi Gak dibikin siku Tapi dibikin melingkar Kayak gini pojoknya teman-teman Nah disini juga bisa Langsung masuk Disana langsung dapur ya Kita lihat dari sini teman-teman Nah Nah langsung masaknya Jadi langsung kelihatan Dan yang dijual disini Juga gak ngaruh teman-teman ya Gak Gak ada yang Mewah Jadi memang Makanan khusus Warga desa juga ya Karena disini juga Masih Hikup desa Cuma kalau sudah Kesana kurang lebih 10 kilo Eh 10 kilo 3 kilo sudah masuk kota sih sebenarnya Tapi karena ini target Di daerah desa Ya yang dijual juga Menyesuaikan ya teman-teman Sering saku katakan Gak gitu Nah itu dapurnya Bisa teman-teman cek Ini juga bisa menjual Apa Minuman Minuman es Kayak gini ya Disini yang bikin unik Bisa kita karaokean guys ya Pesado sekali Dan disana juga Mejanya beda teman-teman Untuk tempat duduknya Wah sah Jauh sekali Untuk disana yang mungkin Ingin duduk secara Nyaman disana Boleh duduk disana Iya ada Akustikanya juga disini Kadang-kadang teman-teman Oke jadi itu Untuk Desainnya teman-teman Disini juga ada namanya Angringan Kembang Kalingan Keren-keren Mantap Jadi itu dulu ya Teman-teman Untuk Inspirasi desain kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kalian yang Pengen juga punya Usaha Angringan Warung kopi Ataupun kedai kopi Silahkan Ya bisa menjadi Refresi Atau Kalau gak Tertarik dengan ini Bisa cek Video-video Yang lain ya Teman-teman Silahkan Klik tombol subscribe Untuk terus update Video-video aku terbaru Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye